. Mahkamah Agung, MA, mengurangi nominal uang pengganti yang harus dibayarkan Surya Darmadi dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Inhu, riau dari Rp41,989 triliun menjadi Rp2,2 triliun. Hal ini sebagaimana putusan yang diketuk Ketua Majelis Kasasi Duyarso Gu di Santiyarto dengan anggota Sininta Yuliansih Sibarani dan Yohanes Priyana pada Kamis, 14 September 2023. Uang pengganti Rp2,238,274,248,234 subsidiar 5 tahun penjara, demikian bunyi putusan yang dilansir situs MA, Selasa, 19 September 2023. Dalam kasus ini, Surya Darmadi dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Namun, dalam putusan Kasasi ini Majelis Hakim menambah 1 tahun pidana badan kepada Surya Darmadi. Perbaikan pidana menjadi pidana penjara 16 tahun, demikian bunyi putusan tersebut. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, TPKOR, Jakarta Pusat, Bos PT Duta Palma itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana-pidana korupsi. Saat itu, Surya dihukum membayar uang pengganti Rp41,989 triliun. Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,238 triliun dan membayar kerugian perekonomian negara Rp39,7 triliun, kata Ketua Majelis Hakim Fahsel Henry saat membacakan putusannya, Kamis, 23 Februari 2023. Dalam perkara ini, Surya Darmadi dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Selain itu, Surya Darmadi juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, TPPU, sebagaimana dakwaan ketiga primair.